Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Gue lah loh sampai lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang berlatih Xiaoyan memanfaatkan pil yang pada saat ini Xiaoyan miliki untuk menyerap energi sebanyak mungkin Pada saat ini pusaran benar-benar terbentuk dengan gila-gilaan Energi orijin abadi yang berada disini semuanya benar-benar diserap dengan maksimal oleh Xiaoyan Ji juga pada saat ini tiba-tiba memiliki ekspresi keterkejutan di wajahnya Xiaoyan pada saat ini tampak seperti lubang hitam tanpa batas yang menyerap sumber orijin abadi Tidak ada jeda atau keraguan saat Xiaoyan pada saat ini benar-benar menyerap semua energi Sejujurnya ini adalah pertama kalinya bagi Ji Ye melihat pemandangan langka seperti ini Ini adalah cara latihan yang sangat gila dan benar-benar menantang batas Di mata Ji Ye hal yang dilakukan oleh Xiaoyan ini benar-benar tampak seperti sesuatu yang mustahil Hal itu dikarenakan jika orijin abadi diserap dengan begitu cepat Kemungkinan besar tubuh tidak akan mampu menahan orijin abadi yang melonjak dengan ganas Pada akhirnya batas daya tahan maksimum dari meridian akan segera terlampaui sehingga menyebabkan meridian terputus Selain itu dan Tian juga benar-benar akan segera rusak hingga akhirnya seseorang akan menerima kematian akibat ledakan Tetapi setelah lama mengamati tindakan Xiaoyan ini Ji Ye menemukan sesuatu yang luar binasa Pada saat ini tidak ada tanda-tanda Xiaoyan mengalami kesulitan dan sepertinya semua energi benar-benar dapat ditampung oleh Xiaoyan Ji Ye pada akhirnya tanpa sadar bergumam jika Xiaoyan terus menyerapnya dengan kecepatan gila seperti ini Seharusnya Xiaoyan akan bisa menembus tahap akhir dari dosian bintang 9 Ini benar-benar sungguh luar biasa karena Xiaoyan benar-benar orang yang masih muda Usianya juga berada di bawah 10.000 tahun dan Xiaoyan sepertinya benar-benar akan menjadi orang yang hebat Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terus menerus menyerap sumber orijin abadi Gelombang air di kolam pada saat ini masih bergolak dengan gencang Tiga bulan pada saat ini berlalu dalam sekejap mata hingga pada akhirnya penyerapan Xiaoyan berangsur-angsur berkurang Pada akhirnya aliran orijin abadi yang masuk dan melonjak pada saat ini benar-benar berhenti Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan di tubuhnya ada perubahan yang mengejutkan yang sedang terjadi di dantiannya Sembilan bintang terang dan bersinar berputar-putar di dantian tubuh Xiaoyan Namun pada saat ini bintang ke-10 yang terang segera bersinar dengan cepat Selain itu pebentukan bintang ini masih terus berlanjut hingga pada akhirnya yang ke-11 dan ke-12 masih terus muncul Jumlah dari bintang yang dibentuk oleh Xiaoyan pada saat ini masih terus meningkat dan Xiaoyan seketika terkejut Selain itu pada saat ini Xiaoyan juga merasakan adanya gumpalan aura merah yang tidak jelas dan kuat Xiaoyan pada saat ini telah berhasil menembus tahap akhir dari dosen bintang 9 dan Xiaoyan sangat gembira Namun yang mengejutkan Xiaoyan adalah Xiaoyan benar-benar tidak menyangka semuanya akan bisa Xiaoyan capai dalam waktu hanya 3 bulan Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menekan perasaannya ini sebelum akhirnya Xiaoyan berdiri Xiaoyan pun meregangkan otot-ototnya setelah berlatih cukup lama Namun tiba-tiba sebuah adegan muncul di hadapan Xiaoyan di mana sosok Jio pada saat ini masih telanjang Sosoknya masih berbaring telentang dengan tenang tidak jauh dari posisi sebelumnya Sementara itu di sisi lain Jio pada saat ini tersenyum ke arah Xiaoyan dan berkata Sepertinya latihan ini benar-benar berjalan cukup lancar Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan merasa pusing dengan apa yang pada saat ini Xiaoyan lihat Xiaoyan pada akhirnya segera berkata tidak bisakah yang mulia pada saat ini lebih peduli dengan citranya Mendengar hal tersebut pada saat ini Jio hanya tersenyum dan tidak menggubris perkataan Xiaoyan Jio pada saat ini hanya memperhatikan perubahan yang terjadi di tubuh Xiaoyan Pada akhirnya ia tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan sekarang telah memadatkan lautan kecil dewa didantian di tubuhnya Xiaoyan pada saat ini sangat bingung dengan apa yang disebutkan oleh Jio barusan Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar berkata apa yang dimaksud dengan lautan dewa Menangkapi pertanyaan Xiaoyan ini Jio pada akhirnya segera memberitahu mengenai hal tersebut kepada Xiaoyan Jio berkata bahwa menurut praktik umum kultifasi Xiaoyan dapat memadatkan orijin abadi menjadi bintang Sementara itu Dogat akan dapat memadatkan orijin abadi atau orijin dewa menjadi bintang dan menjadi lautan dewa Secara umum situasi langka dan istimewa ini hanya akan terjadi setelah seseorang menebus ke puncak dosyan bintang sembilan Namun sekarang ia merasakan sedikit jejak orijin dewa di dalam tubuh Xiaoyan Apakah pada saat ini Xiaoyan benar-benar sudah mengembunkan bintang-bintang di dalam dantian Xiaoyan menjadi lautan bintang kecil dewa Xiaoyan pun pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan segera menjawab pertanyaan dari Jio Xiaoyan berkata sepertinya memang begitu tetapi ini bukanlah lautan bintang Hal itu dikarenakan Xiaoyan pada saat ini hanya merasa ada belasan bintang di dalam dantiannya Mendengar hal tersebut pada saat ini Jio benar-benar terkejut Jio lanjut berkata bahwa itu benar-benar sungguh luar binasa Dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini yang berada di tahap akhir dari dosyan bintang sembilan Xiaoyan benar-benar telah berhasil memadatkan lautan bintang kecil ini Yang perlu Xiaoyan ketahui pada saat ini adalah semakin banyak bintang di dalam dantian Xiaoyan Maka Xiaoyan akan semakin kuat Selain itu sesungguhnya mereka semua yang berada di alam yang sama di dalam tingkat dogat bintang satu Mereka semua memiliki celah di antara yang kecil hingga yang terbesar Beberapa dogat bintang satu hanya dapat memiliki beberapa ratus bintang Sementara yang lainnya bisa memiliki ribuan bintang Dengan kata lain jika bintang semakin banyak maka itu menandakan semakin kuat seseorang Selain itu Jio pada saat ini baru melihat adanya seseorang yang bisa membuka lautan kecil bintang di tahap akhir dosyan bintang sembilan Sepertinya Xiaoyan adalah orang yang pertama yang bisa melakukannya Dengan begitu maka Jio berpikir Xiaoyan kedepannya akan menjadi orang yang kuat Mendengar apa yang dijelaskan oleh Jio Xiaoyan sesungguhnya pada saat ini tidak begitu mengerti Tetapi pada kenyataannya Xiaoyan pada saat ini benar-benar bisa merasakan Bahwa di bagian terdalam dari sumber orijin abadi yang sangat besar didantian di tubuh Xiaoyan Xiaoyan dapat merasakan adanya kekuatan yang kuat dan halus Namun Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menggunakan kekuatan tersebut Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa semuanya sangat sungguh disayangkan Bahkan jika Xiaoyan telah membuka lautan kecil bintang di dantian Xiaoyan Kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya hanyalah tahap akhir dosyan bintang sembilan Xiaoyan masih sangat jauh dari penerobosan menuju ke tingkat dogat Mencapai ranah dogat ini benar-benar merupakan tujuan yang masih belum bisa dilihat oleh Xiaoyan Melihat Xiaoyan yang pada saat ini merenung Jio pun tersenyum sebelum akhirnya kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Jio berkata sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya tidak berguna pada saat ini Sesungguhnya salah satu alasan terpenting mengapa banyak dosyan puncak bintang sembilan berhenti dan tidak menerobos ke tingkat dogat Semua itu dikarenakan mereka tidak dapat membuka satu lautan bintang pun Kemampuan seperti ini sesungguhnya biasanya hanya dapat dilakukan ketika seseorang mencapai ke puncak dosyan bintang sembilan Dapat dikatakan bahwa pembentukan dari lautan bintang ini merupakan hal yang sangat dirindukan oleh tiap dosyan bintang sembilan Namun faktanya pembentukan bintang ini benar-benar sangat sulit bagi setiap orang Oleh karena itu pada saat ini dengan Xiaoyan yang bisa membentuk lautan bintang Maka Xiaoyan dapat dikatakan telah memiliki kualifikasi untuk bisa menerobos Tetapi Xiaoyan jangan senang terlebih dahulu karena peluang keberhasilan untuk menerobos dogat masih tidak ditentukan oleh hal tersebut Hal tersebut akan berpengaruh dengan kekuatan Xiaoyan setelah Xiaoyan masuk ke tingkat dogat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan berkata memang setelah lautan bintang ini terbentuk Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sumber energi yang dapat ditampung di dalam dantian Xiaoyan Energi ini benar-benar cukup kuat meskipun Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki balasan bintang Jiyo pun menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan baru saja membuka lautan kecil bintang pada saat sebelumnya Oleh karena itu Xiaoyan harus mencoba memadatkan bintang sebanyak mungkin Dengan begitu ketika Xiaoyan menerobos ke tingkat Doshan maka semakin banyak bintang di dalam dantian Xiaoyan Dengan begitu maka nilai dari kekuatan dogat yang Xiaoyan miliki benar-benar akan sangat kuat Selain itu umumnya lautan bintang ini dibagi menjadi empat tingkat yang berbeda Mereka dibagi menjadi tingkat langit, tingkat bumi, tingkat hitam, dan tingkat kuning Yang terendah adalah tingkat kuning sementara yang tertinggi adalah tingkat langit atau surgawi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya Xiaoyan pada saat ini juga menatap ke arah wajah cantik Jiyo dan Xiaoyan ingin tahu di tingkat manakah Jiyo pada saat ini berada Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Jiyo lalu di permukaan atau di tingkat bagian manakah lautan bintang yang dimiliki oleh Yang Mulia Jiyo Jiyo pun tersenyum canggung setelah mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini Jiyo pada akhirnya sedikit terbatuk sebelum akhirnya berkata bahwa bakat yang dimiliki oleh Jiyo sesungguhnya sangat terbatas Faktanya lautan bintang milik Jiyo hampir tidak bisa dianggap sebagai lautan bintang tingkat suan atau tingkat hitam Singkatnya bahwa kekuatan dari lautan bintang Jiyo benar-benar tidak kuat sama sekali Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini ingin tahu bagaimana cara mengukur kekuatan dari lautan bintang ini Xiaoyan pun segera bertanya bahwa Xiaoyan tidak tahu berapa level lautan bintang di dantian Xiaoyan Bagaimana Xiaoyan bisa mengetahui dan apa cara menilai lautan bintang ini Jiyo pun tersenyum sebelum akhirnya Jiyo segera melambaikan tangannya sebelum akhirnya aura yang sangat kuat pada tubuhnya tiba-tiba melonjak Aura Jiyo pada saat ini masih terus meningkat dan kekosongan di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan dan mulai berguncang Setelah itu Xiaoyan bisa melihat adanya orijin dewa milik Jiyo yang melonjak keluar dari dalam tubuhnya Xiaoyan juga bisa melihat banyaknya bintang yang memsepona yang tak terhitung jumlahnya Selain itu ketika Xiaoyan mengamati jumlah bintang ini berjumlah hampir seribu Sementara itu Jiyo pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa orijin dewa tingkat kuning memiliki warna yang lebih kuning Sementara itu yang tingkat hitam berwarna agak kebiru tua Lautan bintang tingkat D memiliki warna yang agak hitam Sementara lautan bintang tingkat surgawi memiliki warna putih keperakan Dengan warna-warna inilah pada akhirnya lautan bintang akan bisa dengan mudah dibedakan Xiaoyan pada akhirnya mengaguhkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Jiyo Setelah itu Xiaoyan juga pada saat ini segera melepaskan seluruh orijin abadi di dalam tubuhnya Namun pada saat ini orijin abadi di dalam tubuh Xiaoyan hanya berwarna merah muda Aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan ini benar-benar tidak menampilkan bintang seperti apa yang ditampilkan oleh Jiyo Xiaoyan pada akhirnya sangat bingung sebelum akhirnya bertanya kenapa tidak ada bintang yang melonjak Jiyo pun tersenyum sebelum akhirnya berkata apa yang pada saat ini Xiaoyan pikirkan Bagaimana mungkin Xiaoyan dengan kultifacinya sebagai dosian bisa memadatkan sumber energi Xiaoyan sendiri sepenuhnya Bahkan jika Xiaoyan telah memadatkan bintang-bintang di lautan bintang di tubuh Xiaoyan Hal ini juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Xiaoyan dengan kekuatannya pada saat ini Hal itu dikarenakan kekuatan dari sumber orijin abadi di tubuh Xiaoyan masih jauh dari kata cukup Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini menjadi semakin bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya itu memang permasalahannya Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menunda lebih lama lagi Lebih baik pada saat ini Xiaoyan terus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya Pada akhirnya setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera kembali memulai pelatihan Setelah berhasil menembus tahap akhir dosian bintang 9 Xiaoyan awalnya berencana untuk berjalan-jalan dengan santai sejenak Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat dan ingin segera kembali meningkatkan kekuatannya Xiaoyan pada akhirnya memasukkan pil yang tersisa dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya Setelah itu orijin abadi di dalam kolam pada saat ini kembali melonjak dan kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini kembali menyerap sumber orijin abadi dengan gila-gilaan dan Xiaoyan benar-benar bersemangat Sekarang Xiaoyan telah membuka lautan kecil bintang Dan Xiaoyan tidak dapat lagi dengan cepat menampung sumber orijin abadi Xiaoyan memiliki batas penyerapan atas orijin abadi Tetapi setiap kali jenuh perasaan nyaman perlahan menyebar di tubuh Xiaoyan Orijin yang jenuh ini segera berubah menjadi bintang dan mengisi lautan bintang di dalam dantian Xiaoyan Seiring bertambahnya waktu latihan Xiaoyan jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan juga akan bertambah Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gembira dan Xiaoyan terus berfokus untuk meningkatkan jumlah bintang di dalam dantiannya Sementara itu di sisi lain Jiye pada saat ini juga memutuskan untuk kembali nyemplung ke dalam kolam Pada saat ini luka Jiye masih belum sepenuhnya sembuh setelah dibantu oleh Xiaoyan Bagaimanapun racun yang sebelumnya telah diatasi oleh Xiaoyan ini bukanlah racun kaleng-kaleng Meskipun tidak bisa langsung dihilangkan tetapi Jiye pada saat ini bisa mengikis perlahan melalui orijin dewa Pada akhirnya Jiye memulai proses penyerapan orijin dewa untuk membersihkan sisa-sisa racun yang berada di dalam tubuhnya Pada akhirnya dua sosok ini sama-sama tenggelam dalam kolam dengan tujuan yang berbeda Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat fokus karena Xiaoyan tidak berniat untuk menghentikan latihannya yang panjang dan membosankan Xiaoyan berpikir dalam waktu enam bulan berikutnya sebelum upacara daftar emas diadakan Xiaoyan memutuskan untuk berlatih sepenuhnya di kolam spiritual ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini di pavilion Jiyuzong Tiansen di seluruh aliansi dosian Dengan berlalunya waktu dengan cepat waktu dari upacara daftar emas juga semakin dekat Meskipun upacara daftar emas diadakan secara terpisah setiap kali di aliansi dosian di setiap surga Tetapi momen ini benar-benar selalu ramai peminat dengan banyak orang yang bersiap untuk bertempur Terlebih lagi pada saat ini para yang mulia di tiap surga benar-benar terluka parah setelah pertempuran di bintang Hongmeng Oleh karena itu pada saat ini akan banyak pertempuran dan perebutan posisi dari masing-masing orang kuat di setiap surga Banyak orang yang memiliki kekuatan kuat tetapi sengaja menekan kekuatannya dan bersembunyi di kedalaman terdalam Mereka semua menunggu waktu yang tepat untuk keluar dan biasanya mereka keluar di saat-saat kompetisi ini dimulai Sementara itu di sisi lain Chen Li juga pada saat ini sedang berlatih dan segera membuka matanya Ia merasakan aura yang berada di dalam tubuhnya dan ia pada saat ini tersenyum Meskipun semua orang di surga ke-9 tahu bahwa Chen Li merupakan dosian bintang 8 Tetapi sesungguhnya pada saat ini kekuatan Chen Li benar-benar telah menerobos ketika puncak dosian bintang 9 Chen Li pada saat ini benar-benar harus menunggu waktu yang tepat agar ia bisa mengungkapkan kekuatannya dan bersaing dengan orang kuat lainnya Chen Li pun menekan perasaannya sebelum akhirnya Chen Li pada saat ini segera bergegas keluar luang pelatihan Begitu Chen Li keluar pada saat ini sudah ada beberapa orang yang menunggu Chen Li di aula Chen Li pun menyipitkan matanya melihat orang-orang yang pada saat ini berada di sini Mereka telah menunggu Chen Li selesai pelatihan untuk waktu yang cukup lama dan mereka pada saat ini segera menanggupkan tangan masing-masing Sementara itu Chen Li pada saat ini segera bertanya apakah mereka telah menemukan informasi berharga mengenai permasalahan sebelumnya Obat ini dua kali lebih kuat jika dibandingkan dari pil kondensasi Ki oleh karena itu siapakah si penjual obat ini Dua sosok yang merupakan pemimpin pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya salah seorang di antara mereka segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa mereka baru saja menemukan petunjuk Mereka telah menghabiskan banyak uang dan usaha untuk mendapatkan informasi dari mulut beberapa orang Mereka pada akhirnya telah mendapatkan sedikit informasi mengenai orang yang menjual pil pengumpul jiwa tersebut Tetapi informasi ini masih agak tidak pasti dan ia benar-benar meragukan hal tersebut Mendengar hal itu Chen Li pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan segera berbicara dengan sedikit nada marah Chen Li berkata jika mereka tidak yakin mengapa mereka pada saat ini membawa informasi tersebut Karena informasi ini tidak cukup ontentik Maka mengapa mereka pada saat ini harus membuang-buang waktu untuk berdiskusi Salah seorang di antara mereka pada saat ini kembali berbicara kepada Chen Li Ia berkata sepertinya saudara Chen Li pada saat ini telah salampah Sesungguhnya yang mereka tidak percaya bukanlah mengenai berita tersebut Yang mereka ragukan adalah sosok yang menjual dan memurnikan obat tersebut Terlebih lagi mereka juga pada saat ini meyakini sosok yang memberikan informasi bukanlah karakter yang suka berbohong Mereka pada saat ini hanya tidak percaya terhadap sosok yang telah memurnikan obat tersebut Mendengar hal tersebut Chen Li pada saat ini sedikit mengerutkan kening dengan ekspresi lebih serius Sementara salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata bahwa orang tersebut sebenarnya memiliki nama Xiao Feng Orang ini telah lama menjadi sampah terkenal di surga ke-9 di aliansi Dosian Karakternya bahkan benar-benar dicap sebagai seorang pengecut dan ia tidak kompeten Oleh karena itu hal inilah yang membuat mereka berpikir sangat mustahil bagi Xiao Feng ini bisa memurnikan til dengan efek yang sangat baik Mereka mengenali siapakah sosok Xiao Feng ini oleh karena itu mereka benar-benar tidak mempercayai Xiao Feng yang telah melakukan hal ini Mendengar hal tersebut pada saat ini rahang dari Chen Li benar-benar terengang Ia tanpa sadar bertanya apakah yang baru saja mereka katakan adalah sebuah kebenaran Melihat Chen Li yang pada saat ini benar-benar terkejut salah seorang di antara mereka pada akhirnya berkata Nah kan gue kati juga pendek gak cahaya kan lu Chen Li pada akhirnya hanya bisa menggertakan giginya dan menghela nafas mengingat sosok Xiao Feng Setelah itu Chen Li pun segera lanjut berkata bahwa semua ini benar-benar mustahil Hal ini akan mungkin dapat dilakukan oleh siapapun tetapi itu benar-benar sangat mustahil jika dimurnikan oleh Xiao Feng Mungkinkah pada saat ini ada orang lain dengan nama yang sama dengan Xiao Feng di surga ke-9 Chen Li pada saat ini merenung memikirkan kemungkinan tersebut sebelum akhirnya Chen Li pada saat ini menggelengkan kelapanya Di sisi lain salah seorang dari pembawa berita juga pada saat ini berkata seharusnya tidak ada lagi nama Xiao Feng di sini Selain itu semua orang yang membeli obat ini juga berkata bahwa ini didapatkan oleh Xiao Feng Banyak orang yang menjual obat juga pada saat itu berkata bahwa bahan obat itu telah dibeli oleh Xiao Feng Melihat orang-orang ini yang masih bersih keras Chen Li pada saat ini hanya bisa kembali merenung Pada akhirnya Chen Li lanjut berkata bahwa kondisi pemurnian obat mujarab ini setidaknya harus disemurnakan dengan hati-hati oleh seorang alkemis tingkat 2 Jika begitu permasalahannya maka dengan tingkat pemurnian obat mujarab Xiao Feng yang membingungkan Semua ini benar-benar tidak akan bisa dilakukan oleh Xiao Feng Pasti ada kesalahan di sini dan mereka benar-benar harus memeriksa kembali mengenai permasalahan ini Setelah selesai berbicara Chen Li kembali merenung dan mengingat proses pemurnian sebelumnya Selama periode pelatihan ini Chen Li sangat memperhatikan dengan fokus dan menganalisa dengan cermat metode pemurnian tersebut Bahkan bahan obat yang digunakan oleh Chen Li sebelumnya juga sama dengan apa yang dimurnikan oleh Xiao Feng Chen Li telah mencoba banyak metode tetapi pada akhirnya semuanya benar-benar gagal Oleh karena itu Chen Li tahu dengan jelas di dalam benaknya bahwa pemurnian dari ramuan ini bukan hanya permasalahan bahan obat Proses pemadatan ramuan ini juga dipadatkan dengan cara yang sangat aneh dan istimewa Dapat dikatakan bahwa metode pemurnian ramuan ini juga tidak normal dan benar-benar tidak bisa diikuti oleh Chen Li Berdasarkan hal itu Chen Li berpikir bahwa pemurnian ini pasti disempurnakan oleh alkemis yang kekuatannya sangat kuat Hal itu tidak akan mungkin dapat disempurnakan oleh Xiao Feng dengan kemampuan alkemis yang ia miliki Faktanya ramuan yang sama dan bahan obat yang sama juga akan memiliki hasil yang berbeda tergantung dari siapa yang memurnikan Masyarah kemahiran serta pengendalian api juga benar-benar memiliki pengaruh Berdasarkan analisis langkah-langkah pemurnian dari pil pengumpul jiwa Chen Li sangat yakin bahwa hanya seorang alkemis yang setidaknya memiliki tingkat suci tingkat kedua atau bahkan lebih yang bisa memurnikan pil tersebut Memikirkan hal ini ekspresi Chen Li pada akhirnya berubah muram dan ia hanya bisa menggertakan gigi Singkat cerita waktu pun berlalu dengan cepat dan pada saat ini momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang pada akhirnya tiba Jalan-jalan di aliansi dosian pada saat ini benar-benar sangat sepi karena semua orang pada saat ini pergi ke pavilion Mereka semua ingin berpartisi sapi dalam kompetisi dan semua orang pada saat ini bersemangat Pada saat yang bersamaan di Gunung Sumberoh juga pada saat ini ada banyak orang kuat yang pada akhirnya menghentikan pelatihan masing-masing Mereka segera mulai bergegas menuju ke pavilion untuk pertempuran Di puncak kedelapan pada saat yang sama aura dari Ma Long Ming juga telah mencapai tingkat kultivasi batasnya Ma Long Ming pada saat ini segera membuka matanya dan ia menghirup udara yang sangat segar Setelah itu Ma Long Ming segera merasakan aura di dalam tubuhnya dan Ma Long Ming tersenyum Tekanan kuat pada saat ini segera melonjak dari tubuh Ma Long Ming dan Ma Long Ming segera bergumah bahwa ia pada saat ini sudah mencapai puncak dosian bintang 9 Setelah pelatihan yang sangat panjang pada saat ini Ma Long Ming benar-benar telah berhasil menerbos ke tingkat puncak dosian bintang 9 Dengan kekuatan ini Ma Long Ming pada saat ini percaya bahwa ia tidak akan terkalahkan Kegembiraan dan kebanggaan pada akhirnya muncul di dalam hatinya dan Ma Long Ming pada saat ini sangat bersemangat Namun sebelum ia hendak pergi pada saat ini ia segera kembali teringat kepada sosok Xiao Feng Ma Long Ming pada akhirnya memutuskan untuk menunggu sejenak dan melihat apakah Xiao Feng berhasil keluar dari gunung ke 9 atau tidak Niat membunuh yang kuat pada saat ini benar-benar melonjak ketika Ma Long Ming mengingat sosok Xiao Feng Namun setelah beberapa saat sosok Xiao Feng yang ditunggu-tunggu pada saat ini benar-benar tidak muncul Pada akhirnya Ma Long Ming menggertakan gigi dan bergumam sebaiknya Xiao Feng tidak hadir di dalam kompetisi Setelah itu pada akhirnya Ma Long Ming pada saat ini segera pergi menuju ke pavilion Sementara itu pada saat yang sama di gunung berapi ke 9 Xiao Yan pada saat ini telah keluar dari kolam Xiao Yan telah mengenakan pakaian begitu juga dengan Jie yang selesai berlatih Wajah Xiao Yan pada saat ini terlihat jernih dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum Namun Xiao Yan segera menekan aura yang keluar dari tubuhnya Sementara itu Jie pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan Jie juga pada saat ini sedikit tersenyum Jie segera berkata kepada Xiao Yan sepertinya Xiao Yan pasti menang kali ini Xiao Yan pun sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Jie Setelah itu Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali mengenakan bantel dan topi untuk menutup identitasnya Bagaimanapun juga sosok Xiao Feng sebelumnya berada di daftar dan merupakan peringkat ke 9 dari daftar kuat Dapat dikatakan bahwa sosok Xiao Feng terkenal juga di dalam hal kekuatan Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berniat untuk tidak menimbulkan kecurigaan di hati banyak orang Pada akhirnya setelah mempersiapkan semuanya Jie pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan agar mereka pada saat ini segera pergi Xiao Yan pun menoleh sebelum akhirnya keduanya pada saat ini saling mengangguk bersamaan Keduanya sama-sama memahami niat masing-masing hingga pada akhirnya mereka segera pergi menuju ke arah yang berlawanan Jelas pada saat ini status di antara mereka berdua benar-benar sangat berbeda Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar harus berusaha tidak saling mengenal satu sama lain Jika kedekatan Xiao Feng dan Jie diketahui oleh banyak orang Maka hal itu akan mempengaruhi proses kultivasi dan jalan dari Xiao Yan Terima kasih telah menonton Terima kasih.